Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Ada paduan suaranya di depan. Dari mana? Gemolong ya. Gemolong. Tadi ada yang dari Klaten, Solo, Purwokerto. Ada 10 bis di depan. Oke, saya akan cerita soal Firewall Raw. Ini adalah fitur baru, baru ada di, kalau saya enggak salah, router OS versi 639RC. Jadi baru ada beberapa bulan. Sekilas perkenalan, jadi saya di sini mewakili teman-teman dari Citra Web Solusi Teknologi. Kami distributor mikrotik, kemudian juga training center, training partner. Kemudian juga saya masih support untuk di Citra Net. Kemudian juga ada web developer. Kemudian selain yang di MUM site tadi, kami juga streaming di situs kami mikrotik.id. Silahkan dilihat juga di sana, teman-teman yang tidak bisa hadir, bisa diinformasikan. Kalau mau nonton acara dua hari ini, bisa cek di website kami. Termasuk juga di social media kami, juga akan update terus mengenai event ini. Baik, kita akan mulai ke materi, saya enggak terlalu panjang perkenalan, karena waktunya juga terbatas sekali. Jadi ada yang ngerti enggak ini apa? Jadi dari masuk, kemudian ada proses-proses banyak sekali, ruwet kan? Ruwet dan karena ini yang kotak-kotak yang A, B, C, D itu sebetulnya kalau mau dibuka masih ada prosesnya lagi di dalamnya. Nah, ini sebetulnya proses yang dilakukan oleh router OS pada saat ada paket masuk router. Masuk, bisa keluar lagi, bisa menuju router atau dari router keluar, prosesnya seperti ini. Dan ini bisa berputar-putar. Jadi apalagi misalnya, misalnya Anda melakukan traffic routing tapi melalui bridge port gitu ya. Jadi Anda bisa bikin filternya di bridge, bisa bikin filternya di firewall, kemudian trafficnya ter-encapsulasi, kemudian trafficnya lewat MPLS, nah itu muternya bisa 4 kali. Jadi prosesnya ruwet sekali, intinya itu sebenarnya yang saya ingin ngomong. Nah, entah hebatnya atau entah problemnya adalah bahwa router-router mikrotik yang kecil sekali, yang paling kecil sekalipun, yang cuma berapa? 200 ribu, 300 ribu, itu juga punya kemampuan melakukan semua fungsi ini. Anda bayangkan dengan prosesor yang mungkin cuma berapa ratus megahertz, memori cuma mungkin 16 mega, 32 mega, harus melakukan semua proses ini. Ini kemudian membuat orang kadang-kadang bilang bahwa proses di router OS itu tidak secepat router-router sederhana yang lain. Anda bayangkan ini salah satu router terkecil mikrotik, map light, tapi dia bisa melakukan semua proses itu. Ini baru sebagian dari seluruh proses yang bisa dilakukan. Ini saya tulis yang seingat saya aja di kepala, tapi banyak proses lain. Jadi banyak orang bilang, wah mending pakai merek lain, colok ini 1 giga lewat. Tapi router yang lain tidak bisa melakukan semua proses ini. Kita kemudian sampai ke titik di mana, oke fiturnya mungkin banyak, tapi performance-nya dijaga dong. Boleh, bisa BGP, bisa MPLS, tapi throughput speed-nya harus tetap bagus. Ada orang bilang, kok cuma dapatnya segini sih cuma berapa puluh mega gitu, si pilotnya udah tinggi gitu ya. Karena Anda jalanin mungkin layer 7 di situ, filtering. Tapi ada orang lain bilang, saya nggak butuh fitur-fitur yang lain, saya cuma butuh routing, pokoknya routing secepat-cepatnya gitu. Forwarding package secepat-cepatnya, karena kan namanya router, router fungsi utamanya forwarding package. Nah, karena itu kemudian muncul fastpad, ini mulai ada di router OS versi 6, saya akan jelaskan fastpad dulu, nanti raunya terakhir, karena ini nyambung sebetulnya. Fastpad itu adalah kemampuan router di mana dia bisa melewatkan traffic tanpa melewati semua yang tadi. Nah, mulai aneh kan, udah banyak fiturnya kemudian sekarang di bypass gitu ya. Jadi kalau kita lihat di paket flow-nya, yang tadinya harus melewati semua kotak-kotak yang di atas itu, begitu masuk router, dia langsung fastpad keluar. Itu yang dilakukan. Nah, fastpad memang kemudian berhasil membuat forwarding packet menjadi sangat cepat. Jadi yang tadinya mungkin router-router kecil dikasih 50 mbps, si pilotnya udah tinggi, kita pakai fastpad, turun drastis. Banyak yang bilang si pilotnya tinggal 20% kalau saya nggak salah, dari sebelumnya untuk traffic yang sama. Tapi angka ini tentu akan sangat bervariasi tergantung jenis paketnya, besar paketnya, dan lain-lain. Nah, caranya bagaimana untuk fastpad? Jadi di IP setting, jadi di menu IP setting itu sebetulnya ada allow fastpad. Jadi kalau dilihat ada accept source root, bawahnya itu ada allow fastpad. itu harus dicentang. Tapi di sini kalau kita lihat di statusnya di bawah, di kotak merah yang bawah, itu kok nggak aktif ya? IP versi 4 fastpad aktif. Centangnya nggak keluar. Kenapa? Karena ternyata fastpad butuh banyak syarat untuk bisa jalan. Jadi meskipun kita sudah allow, ternyata fastpadnya nggak jalan. Nah, ini saya tunjukkan performance-nya dulu ya. Jadi untuk traffic, ini saya pakai router kecil sekali, sebetulnya kayaknya 700 series, yang masih 100 Mbps, bukan yang gigabit. Saya memang sengaja cari router yang agak lama, kalau saya pakai router-router yang baru, yang kencang gitu, tesnya lebih setengah mati lagi. Di sini untuk traffic 60 Mbps, itu CPU loadnya dilihat di atas sekitar 40%. 60 Mbps, 40%. Ini saya lakukan tanpa firewall filter yang aneh-aneh. Bahkan mungkin tanpa firewall filter, seingat saya. Nggak ada firewall filter, nggak ada Q, nggak ada segala macam. Saya hanya memaksa connection tracking-nya hidup. Sehingga fastpadnya nggak jalan. Ini yang terjadi, jadi dulu sebelum fitur fastpad ini ada, ini sebenarnya yang dialami oleh router. Nggak ada fitur apa-apa, kita nggak buat rule apa-apa, tapi sama router dikalkulasi semua. Firewallnya dikalkulasi, QS dikalkulasi, Mangle dikalkulasi, gitu ya. Padahal rule-nya nggak ada. Nah, setelah fastpadnya hidup, si pilotnya turun. Saya dapat bisa di bawah 10% dengan traffic yang identik. Jadi, router-router kecil seperti 700 series, bukannya nggak bisa melewatkan traffic besar. Kalau fastpadnya kita hidupkan dan fastpadnya aktif, si pilotnya juga bisa kecil sekali. Kemudian kita lanjut. Jadi, apa sih syaratnya fastpad bisa jalan? Satu adalah syarat hardware. Jadi, tidak semua perangkat router OS bisa menjalankan fastpad. Anda lihat itu syaratnya, dan syarat ini akan terupdate terus, cek di wiki. Karena mungkin Anda lihat presentasi fastpad beberapa setahun yang lalu, mungkin listnya beda. Tapi di wiki itu diupdate terus. Jadi, misalnya contoh 1100 series, dia bisa fastpad untuk hanya di port 1-11. berarti ada port yang nggak bisa nggak? Hafal nggak 1100 itu portnya berapa? 1100 portnya ada 13. Jadi, port 12 dan port 13 itu tidak bisa fastpad. Dan selanjutnya dan lain-lain. Tapi yang jelas, yang mengembirakan adalah hampir semua produk baru itu bisa fastpad. 900 series, kemudian CRS, CCR, 2011-2013, itu semuanya bisa fastpad. Jadi, mungkin nanti setahun, dua tahun lagi, kalau kita ngomong fastpad, tabel ini nggak perlu ada lagi, karena asumsinya semua udah bisa. Nah, kemudian virtual interface juga sudah bisa fastpad. Tapi memang ada beberapa constraint ya. Jadi, bridge misalnya itu bisa fastpad mulai 629. Kemudian, VLAN, VRRP sejak 630. Jadi, ini memang fiturnya update terus. Nah, untuk yang tunnel, jadi EOIP, GRE, IP-IP, dan lain-lain, itu fastpad jalan, kalau kita memang mengkonfigurasinya per interface. Jadi, per interface itu bisa kita tentukan mau fastpad atau nggak. Untuk yang tunnel. Syarat yang lain. Jadi, tadi udah hardware-nya ya, hardware-nya udah, router OS-nya udah, sekarang syarat yang lain. Tidak boleh ada firewall rule sama sekali. Tidak boleh ada address list. Tidak boleh ada queue menggunakan parent global. Ini tiga baris aja, sebenarnya router kita nggak jalan udah. Karena biasanya ini tiga fitur yang pasti kita pakai di router kita gitu. Kecuali, kalau memang device kita mungkin misalnya seperti untuk wireless CPE gitu. Wireless CPE kan kita nggak konfigur apa-apa. Pokoknya bisa autentikasi lewat speed segede-gede-nya gitu. Dan lain-lain. Terus ini, connection tracking tidak aktif. Jadi, connection trackingnya nggak boleh hidup. Padahal connection tracking itu mengontrol banyak sekali rule yang lain. Ini membuat, apa ya, fastpad menjadi oke, bagus, tapi saya belum tentu bisa pakai gitu loh. Kemudian, dan on-off-nya fastpad itu berlaku untuk keseluruhan mesin. Kita nggak bisa bilang saya mau traffic yang ini fastpad, yang ini nggak. Kalau mesin itu support fastpad, bisa fastpad, dia akan fastpad. Kalau nggak bisa, nggak bisa semua. Untuk semua traffic. Jadi, nggak bisa dipilih. Itu fastpad. Oke, lanjut. Muncullah kemudian yang namanya fast track. Jadi, memang saya harus jelasin dari awal. Karena ini mirip-mirip, tapi beda. Kalau fast track, itu dia justru harus menggunakan entah mengel, entah filter, supaya kita bisa memasukkan traffic tertentu ke dalam fast track. Kalau tadi kan fastpad, semua. Fast track itu kita memilih. Oke, traffic yang ini lewat fast track, yang ini nggak. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah, dia hanya akan melihat untuk paket yang new saja. Semua yang lain, established, related, dan lain-lain, itu akan otomatis dimasukkan ke fast track. Sehingga misalnya, contoh, contoh di forward, kita bilang, oke paket ini fast track, maka paket-paket berikutnya, yang sesuai dengan connection itu, akan bypass. Jadi dia nggak akan melewati mengel, nggak akan melewati QoS selanjutnya. Dia akan bypass langsung ke interface keluar. Nah, lumayan nih, kita bisa milih gitu ya. Kemudian teman-teman mungkin mikir, wah, terus apa bedanya? Dulu kan kalau belajar di kelas, kita pernah diajarin. Invalid paket, di drop. Kemudian, established, related, di accept. Nah, sisanya baru yang diproses, di filter. Ini salah satu pelajaran kalau ikut kelas training. Apa bedanya sama ini? Ini kan dia cuma ngolah yang new-nya aja. Establish dan lain-lainnya, bypass. Bedanya adalah bahwa, kalau kita membuat rule seperti dulu itu, dia hanya mem-bypass rule di filter, di chain itu aja. Tapi dia tetap akan lanjut ke fitur-fitur berikutnya. Jadi misalnya kita melakukan accept di mangle di forward. memang betul, dia enggak baca rule mangle di bawahnya, tapi proses selanjutnya, yaitu filter forward, akan tetap dilakukan. Kemudian dia tetap akan ke post-routing, tetap akan mangle, tetap akan ada yang lain-lain, termasuk KOS. Sedangkan, kalau fast track, enggak. Misalnya kita sudah lakukan fast track di forward, maka seluruh proses selanjutnya, dalam hal ini misalnya yang di post-routing, itu akan di bypass semua. Itu yang fast track. Jadi misalnya kita melakukan fast track di pre-routing, maka otomatis dia akan lewat langsung ke output interface, yang lain-lain enggak dilakukan. Nah, problemnya apa di fast track? Atau syaratnya apa? Itu ada beberapa syarat. Nah, ini syaratnya sudah lebih sedikit daripada fastpad tadi. Kalau fastpad kan, enggak boleh filter, enggak boleh mangle, enggak boleh connection tracking, enggak boleh QoS. Nah, di sini lebih sedikit syaratnya. Masih bisa lah kita accept syarat ini gitu ya. Cuma ada, apa namanya, kalau kita bandingkan, terus fastpad sama fast track bedanya apa gitu kan. Yang perbedaan paling mendasar adalah fastpad itu membypass connection tracking. Jadi connection trackingnya enggak ada semua. Sehingga otomatis filter mangle QoS itu enggak ada semua. Itu di fastpad. Dan fastpad berlaku untuk seluruh sistem, untuk traffic apapun. Sedangkan di fast track, itu justru dia harus ada connection tracking. Karena dia memanfaatkan connection tracking untuk tahu mana paket yang new, mana yang established. Itu yang di fast track. Kemudian karena dia connection base, hanya bekerja untuk TCP dan UDP. Kemudian kita bisa memilih mana yang fast track, mana yang enggak. Jadi untuk traffic-traffic yang mungkin kita enggak mau QoS, kita enggak mau filter lagi, kita fast trackin aja, langsung keluar. Tapi untuk traffic-traffic tertentu yang masih perlu kita proses dengan filter mangle dan lain-lain termasuk QoS, tidak perlu kita fast track. Jadi bisa kita pilih mana yang fast track, mana yang enggak. Nah, cuma ada problem besar untuk fast track adalah fast track tidak bisa bekerja untuk paket yang tidak ada connection-nya. Contohnya apa? Contohnya traffic generator. Traffic generator itu kan dia create stream, tapi enggak ada connection-nya. Paket datanya lewat aja. Saya tes dengan traffic generator, enggak ada bedanya di fast track atau enggak. Karena semua dianggap new. Jadi kalau ada traffic yang non-connection, dia enggak bisa handle fast track-nya. Tetap akan seperti kalau tidak ada fast track. Kedua, bagaimanapun juga fast track itu menggunakan connection tracking, di mana connection tracking itu pasti lebih lambat daripada tanpa connection tracking. Jadi fast track kecil kemungkinannya bisa lebih cepat dari fast path. Oke, jadi tadi paling cepat fast path, tapi harus berlaku semua, nah, terus ada fast track, di mana kita bisa milih, tapi memang enggak secepat fast path. Nah, kemudian, ini aja kita, saya belum selesai belajar dua ini, muncul satu lagi, yang namanya RAW. Sebenarnya intinya saya harus presentasi RAW. RAW ini baru ada sejak router OS 636. Nah, RAW itu apa? RAW itu adalah seperti firewall filter, tapi dilakukan sebelum connection tracking. nanti saya ada grafiknya. Hebatnya apa? Hebatnya bahwa dia bisa melakukan filter, dia bisa melakukan bypass, tanpa perlu ada connection. dan dia bisa dropping juga karena dia seperti filter, jadi mau di drop, mau di pass through, sehingga dia harus lewat fitur yang lain, atau mau di lewatkan jalur cepat tadi. karena dia harus dilakukan sebelum connection tracking, maka fast RAW itu hanya bisa menggunakan chain pre-routing dan output. Jadi, enggak ada di chain yang lain. karena connection tracking hanya ada juga di pre-routing dan di output. Oke, ini kalau kita lihat bucket flow-nya, jadi traffic masuk di input, sebelum connection tracking akan ada proses RAW. kalau di RAW bilang dia harus lewat jalur cepat, maka dia akan langsung turun, langsung keluar ke output interface. Demikian juga yang di proses output ya, di chain output. Jadi, di RAW itu kita bisa milih. Kenapa? Karena RAW itu bentuknya seperti filter. Jadi, kalau dilihat seperti ini, di firewall, IP firewall, sekarang ada tab khusus RAW. Jadi, ada filter, mangle, RAW, NAT, ada RAW. RAW ini bentuknya hampir persis seperti filter dan mangle. Bedanya apa? Bedanya, tidak ada parameter yang terkait dengan connection tracking. Tidak ada packet mark di situ. Jadi, kita tidak bisa milih packet mark, karena cuma ada interface, kemudian ada source address, destination address, dan lain-lain. Protokol dia bisa lihat. Kemudian di tab advance, yang jelas bahwa tidak ada layer 7 filtering. Kenapa? Karena layer 7 filtering harus menggunakan connection tracking. Sedangkan RAW dilakukan sebelum connection tracking. Kemudian fitur-fitur yang lain masih ada, tapi ada beberapa yang tidak ada juga, seperti connection state, tidak ada juga. Kemudian connection byte juga tidak ada. Jadi, ini lebih plain banget. Plain dia akan melihat per packet. Nah, kita lihat sekarang. Tadi trafficnya saya naikin lagi ke 90 Mbps, jadi kalau dilihat di interface, itu 90 Mbps, in dan out. Kemudian saya beri firewall filter, cuma 4 buah. otomatis fastpadnya kan tidak jalan. Seperti tadi, trafficnya sekitar 37% CPU loadnya. Ini tanpa fastpad, jadi seperti biasa. Kemudian kalau fastpad, itu 10-20% CPU load. RAW-nya tidak ada, filter juga harus saya matikan semua, jadi filternya saya disable semua. Fastpadnya aktif, bisa dilihat di setting, di kanan itu. CPU loadnya 14%. Ini fastpad. Problemnya tadi, kita tidak bisa filtering, kita tidak bisa milih, kita tidak bisa menghidupkan connection tracking, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan RAW? Dari apa yang saya lihat, RAW itu CPU loadnya hampir sama atau mirip sekali dengan fastpad. Cuma, jadi di sini kita buat satu rule di RAW, action-nya adalah no track, no track itu artinya RAW, di situ. Anda bisa lihat fastpadnya tidak aktif. Di IP setting, fastpadnya tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Karena kalau lihat di firewall filter, itu ada isinya. Empat rule yang tadi saya aktifkan. Tapi di sini, fastpadnya tidak aktif, tapi si pilotnya bisa mendekati atau sama dengan fastpad. Jadi memang sangat powerful RAW ini. Terus penggunanya di mana sih? Nah, ini contoh aplikasinya untuk RAW. Jadi, dengan RAW kita bisa memilih mana paket yang memang ingin kita lewatkan dengan cepat, mana paket yang memang harus masih diproses seperti biasa oleh mangle filter dan QoS. yang cepat tentu yang bypass, yang RAW. Tapi, router kita, connection tracking-nya masih hidup, filter, mangle, dan lain-lainnya masih tetap bisa digunakan untuk yang tidak jalur cepat. Kemudian, ada pertanyaan lain, wah saya itu perlu bikin rule yang aneh-aneh gitu ya, yang saya pengen ada port scan detection, connection byte dihitung, layer 7, dan lain-lain. Saya tidak bisa pakai di RAW dong. Nah, saya lihat beberapa contoh, beberapa contoh aplikasi, salah satunya yang paling bagus saya lihat adalah bahwa, misalnya, kita deteksinya dengan firewall biasa, dengan mangle biasa, deteksi penyerang misalnya. ada di DOS, kita deteksi pakai firewall filter atau mangle, setelah kita dapat IP penyerangnya, itu kita masukkan ke address list, nanti di RAW, kita tinggal bilang bahwa, kalau source address list-nya ini, itu di drop. Dropping di RAW itu jauh, lebih hemat CPU, daripada kita dropping-nya di firewall filter. itu kenapa, kalau lihat di wikinya RAW, salah satu kegunaannya adalah untuk mitigasi di DOS. Jadi Anda kena paket, banyak sekali, kalau Anda blocking-nya menggunakan RAW, kemungkinan besar Anda masih bisa selamat CPU load-nya. Karena memang dia dilakukan, begitu paket masuk di interface, langsung di drop di situ, tidak lewat proses yang lain. Mungkin itu, kemudian, pertanyaannya sekarang kan, terus saya pakai yang mana, fastpad, fasttrack, RAW gitu ya. Fastpad berlaku semua, kemudian, tapi tidak bisa milih, tidak bisa correction tracking, sedangkan RAW, sebetulnya banyak fiturnya. Jadi memang, salah satu yang, apa ya, bisa memilih, mana yang lewat, mana yang tidak, kemudian bisa cepat, itu kemudian RAW. karena RAW ini gabungan, menurut saya gabungan dari, fastpad dan fasttrack. Ada yang bilang bahwa, RAW itu adalah, connection tracking, plus, fastpad. Jadi Anda bisa dapat, speed-nya fastpad, tapi connection tracking-nya, masih hidup. kemudian saya sertakan link, untuk detil-detil tadi, hampir semua yang saya tulis tadi, ada di wikinya mikrotik, karena ada beberapa, syarat-syarat, fitur ini syaratnya ini, fitur ini syaratnya ini, dan lain-lain. Oke, mungkin dari saya, sekian, saya masih punya waktu, tiga menit, ada yang mau nanya enggak? Kalau mau nanya, ke mic berdiri, silakan tanya. Terus, selamat pagi. Ya, cepat. Silakan, mas. Saya mau bertanya, pengertian connection tracking. Cukup. Oke, terima kasih. Pengertian connection tracking, jadi connection tracking, itu adalah, tabel, di mana router menganalisa traffic yang lewat, kemudian dia bisa mengenali, oh paket yang ini, itu masih satu keluarga, sama paket sebelumnya. Termasuk juga, misalnya, kalau kita browsing ke website, kita request, saya mau buka yahoo.com. Balasannya itu kan, dari server ke sana, itu masih bisa kita deteksi, bahwa itu masih satu keluarga besar, dengan yang tadi. Itu connection tracking. Dan itu di list dalam satu tabel, ada tabel connection tracking. Jadi kalau Anda buka IP, firewall connection tracking, ada di dalam tabel itu. Itu jumlah koneksi yang ada. Nah, koneksi itu, akan berpengaruh kemudian pada, RAM dari router kita. Makin besar RAM router kita, kemampuan router untuk, apa, punya list connection, akan makin banyak juga. Ya, itu connection tracking. Oke, karena waktu sudah habis, kalau ada yang mau bertanya, silakan tanya nanti, di luar, kalau ketemu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.